Halo sahabat viral, situasi internal klub Manchester United dikabarkan terpecah menjadi dua kubu yang berkonflik. Konflik bermula setelah Manchester United kalah 0-1 dari tuan rumah Crystal Palace pada laga penutup Premier League 2021-2022 minggu kemarin. Manchester United seharusnya wajib menang di laga tersebut. Jika mereka kehilangan poin, mereka terancam bermain di Conference League di musim depan. Dan benar saja, United malah tersungkur di laga terakhir ini. Alhasil, Setan Merah pun meraih finish di peringkat 6 kelas main Premier League. Lebih buruknya, Manchester United tercatat menelan 12 kekalahan di Premier League musim 2021-2022 dengan mencatatkan produktivitas gol 0. Dengan 57 kali mencetat gol, namun 57 kali mengalami kebobolan. Seperti dilansir ESPN, tensi skuad Manchester United memanas. Menyusul penilaian yang dilakukan manajer Ralf Rangnick terhadap sejumlah sosok seperti Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, hingga Marcus Rashford. Menurut sumber, para pemain Inggris cenderung untuk tetap bersatu. Sementara, banyak pemain asing memimpin mereka dari Ronaldo. Ada banyak kekecewaan ketika dilaporkan bahwa beberapa anggota skuad tidak senang dengan Maguire sebagai kapten. Parahnya, konflik internal ini kabarnya juga merembet ke anggota keluarga dan agen dari para pemain Manchester United. Yang tentu saja juga terpecah menjadi dua kubu. Dua kubu ini diklaim terlibat perseteruan panas jelang laga leg pertama 16 besar Liga Champions versus Atletico Madrid pada Februari lalu. Baru-baru ini, kabar menyebut bahwa terjadi keributan di sesi latihan Manchester United yang digelar di Carrington. Keributan ini diklaim memlibatkan dua pemain senior. Bahkan, keributan antar dua pemain tersebut sampai harus dipisahkan. Bahkan, akibat kejadian itu, pelatih Manchester United, Ralf Rangnick, terpaksa harus mengakhiri latihan lebih cepat dari yang dijadwalkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!